Pemisah jika di Madura ada karapan sapi, maka di Sumatera ada Lomba Pacu Jawi atau sapi. Kegiatan Pacu Jawi ini sudah ada sejak dulu, namun 3 tahun belakang ini kembali digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Seperti apa yang berlangsung kemarin di Jorong Koto Baru, Nagari Batu Basah, Tanah Datar, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan Lomba Pacu Jawi yang berlangsung di Jorong Koto Baru, Nagari Batu Basah, Kecamatan Pariangan, Sabtu 30 November 2019, diikuti lebih dari 50 peserta dari 40 nagari di Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan yang dilaksanakan secara bergantian antar nagari khususnya di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pariangan, Limokaum, Rambatan, dan Sungai Tarap. Lomba Pacu Jawi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pesta nagari yang sudah lama tidak dilaksanakan sejak zaman dahulu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar, dan merangsang masyarakat untuk memelihara sapi atau jawi, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pelaksana Pacu Jawi Nagari Batu Basah, Zainul Arifin. Ketujuan Pasir Jawi, suatu budaya Minangkabau, sejak dulu kalah, sejak jenis mayang, habis pada 60 tahun lah, kegiatan ini malah biasa. Kegunaannya pertemuan itu untuk menghidupkan ekonomi rakyat, dan kedua, merubah situasi supaya rakyat itu banyak mengubalukan sapi atau jawi itu lah, dan seharusnya supaya kurangku bisa mengalih sekalau macam, nanti bisa kebesarkan akun itu PT. Kegunaan pesertanya dari masa? Pesertanya cuma sampai kecamatan. Pertama, kecamatan Perangan, tanggal 2, kecamatan Ramatan, ketiga, kecamatan 5 kaum, tanggal sampai kecamatan Petara. Tapi tidak seluruhnya lah. Cuma sekitar empat bulan negari lah. Empat bulan desa lah. Terus di Semabu aku sejak dulu diadakan, Pak? Semabu aku nanti diberi tuas aku. Alah 29 tahun aku baru. Oh, kau baru? Alamu, enggak. Peserta berbagai daerah berdatangan dari 40 negari di Kabupaten Tanah Datar. Dan setiap peserta ada yang satu kali main dan ada yang dua kali. Seperti yang diwawancari oleh jurnalistivimu, Zainal Abidin. Barah ikut buat jawi, Pak? Tigu? Tigu. Satu atau tigu, Pak? Tigu. Barah orang turun, Pak? Bawah, barah tigu, barah pek waktu. Ganti-ganti joki yang, Pak? Ganti-ganti, dendak. Barah kali turun, betul, Pak? Eh, dadang, tigu, dua. Turun. Tidak hanya lomba pacu jawi, kesenian tradisional rande dan pencaksilat yang diringi musik talempong juga ikut memeriahkan pesta Alek Nagari tersebut. Dengan hidupnya kembali pesta Alek Nagari tersebut, diharapkan dapat menambah pesona kekayaan adat dan budaya Sumatera Barat, serta meningkatkan destinasi wisata keranah Minang. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.